Intro Di Nagari, Si Junjuang, saya masih senang berjalan-jalan dengan becak sepeda. Berkeliling kampung ternyata menyenangkan sekali. Mak! Hei! Kamayan! Aduh dong, Mak. Paya jalan-jalan, Mak. Jalan-jalan? Di becak. Di becak itu jangan-jalan? Iya, Mak. Emang lebih pandai itu? Ayo, Mak. Enggak, Mak tuh? Aduh, Mak. Masak-masak, Mak. Masak-masak apa, Mak? Bukan lapik, Mak. Lapik apa tuh? Lapik inti. Lapik inti. Tapi bahannya dari kulit lansik. Kulit lansik? Iya. Ayo, cepatlah. Wah, gue. Bisa, aku makan. Nah, pucuk dicinta, ulang pun tiba. Sudah berkeringat mengayuh becak, Mak Net ngajak membuat kue. Lumayanlah, saya bisa menganjal perut sambil belajar membuat kue khas Minang. Yang istimewa lagi, Mak Net membuat kue lapik dengan bahan yang berbeda, yaitu kulit langsat. Unik kan? Biasanya kulit langsat dibuang, tapi di tangan amak yang kreatif, semua bisa dimakan. Jadi kalau biasanya kue lapik cuma diisi dengan inti kelapa parut, nah kali ini akan diisi kue dengan tambahan irisan kulit lansik. Kulit langsat yang telah dipisahkan dan isinya diris tipis, biar mudah dimasak dan dicampur dengan bahan lainnya. Yang digunakan itu kulit langsat yang sudah masak dan masih segar berwarna cerah. Kalau yang sudah tua atau hitam, tidak enak kalau dimakan. Pahit, Mak. Kulit langsat mengandung banyak getah, apalagi yang baru dipetik dari pohon. Jadi untuk menghilangkan getah kulit langsat, kita harus merebusnya sebentar. Selain biar kulit langsat jadi lembut, perebusan ini akan membuat getah sekaligus rasa pahitnya berkurang. Kan gak enak makan kue kalau ada rasa pahitnya. Merebus kulit langsat tidak perlu terlalu lama. Kalau airnya sudah mendidih, cukup sekitar 15 menit saja rebusan bisa diangkat. Untuk membuat isi dari kue lape ini, kulit langsat akan dicampur dengan gula merah dan kelapa parut. Biar makin manis dan gurih, jadi kita butuh campuran dua bahan ini. Pertama, kita larutkan gula merah dengan sedikit air dan dimasak sampai larut semua. Setelah itu, barulah parutan kelapa dimasukkan dalam kuali dan diaduk rata. Terakhir, barulah rebusan kulit langsat ditambahkan. Aduk-aduk sebentar, maka racikan isi kue lape dari kulit langsat sudah bisa diangkat. Masakan kulit langsat nanti akan dibungkus dengan kulit kue lape yang terbuat dari tepung ketan. Cara membuatnya juga tidak sulit. Tepung kulit diaduk dengan santan kelapa, ditambah sedikit garam. Kemudian, adonan diaduk terus sampai kalis. Kita bisa tambahkan pewarna makanan biar lebih menarik. Mak Nett membagi adonan jadi dua. Satu dikasih warna merah dan sisanya dikasih warna hijau. Kalau begini, penampilan kue lape akan menjadi lebih menarik. Mak, kok lah siap, Mak? Kok lah siap? Kok lah? Nah, kalau adonan kulit dan juga isi kue lape lah siap, sekarang waktunya membungkus. Menurut ajaran mak Nett, kelihatannya mudah untuk membungkus kue lape ini. Ambil sedikit adonan kulit kue lape dari tepung ketan, lalu dipipihkan di atas daun pisang. Kemudian, barulah diisi dengan campuran kulit langsa tadi. Kemudian, adonan tinggal dibulatkan dan diberi santan, lalu dibungkus daun sampai rapat. Kalau cuma seperti ini, saya bisa lah, Mak. Membungkus kue lape mudah juga, asal diperhatikan petunjuk dari mak Nett. Oh iya, selain kulit buah langse, ternyata daun dan kulit batang langsat juga berguna buat menjadi jamu dan minuman hangat. Caranya, dipraktikan sama Mak Nett ya. Jika daun dan kulit batang sudah dibersihkan, lalu direbus dalam periuk yang airnya sudah mendidih. Semua bahan direbus sampai airnya berubah menjadi agak kemerahan. Warna airnya mirip teh, tapi tidak terlalu terang, agak sedikit pucat. Kalau kita mau tambah cita rasanya, kita bisa masukkan jahe atau gula merah. Tapi kalau mau yang alami, cukup rebusan kulit batang dan daun langsat, meski rasanya agak sedikit pahit. Nah, kalau rebusan air daun langsat sudah masak, kita bisa gantian mengukus adonan kue lape yang sudah dibungkus. Susun bungkusan kue lape semuanya dalam dandang. Kalau apinya besar, air kukusan cepat mendidih. Itu artinya, kue kita juga cepat matang. Kalau mau masak sekitar satu dandang sedang ini, butuh sekitar setengah jam. Kalau daun pembungkus lape sudah berubah menjadi lebih tua, kue lape sudah bisa diangkat. Baik, Mak Nen. Demi makan besar, mari kita segera angkat kuenya. Kue lape isi kulit langsat ini terasa manis. Jadi pas kalau kita nikmati dengan minuman dari rebusan air daun dan kulit batang langsat yang agak pahit. Salam! Terima kasih telah menonton!